hai 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 semuanya kita sudah buka jika dan hari ini untuk hari ini yang jalan sumber adalah APB penulis buku simulasi simulasi digital SMK dengan moderator Bapak Eko untuk mempertika waktu kami persilahkan Pak Eko untuk memimpin menjadi moderator dipersilahkan Pak Eko Hai senang warahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua temen-temen peserta kegiatan webinar kelas informatika pada siang hari ini merupakan kegiatan yang tempat ya teman-teman kegiatan keempat mulai dari jenjang SD SMP SMA dan hari ini SMK tentunya banyak sekali ilmu yang sudah kita mencapaskan dari beberapa pertemuan perteman-perteman sebelumnya dan hari ini dan hari ini nanti kita akan bahas ya tentang beberapa ini materi yang ada di SMK untuk atres tentang kami tapi dibawakan oleh Pak tepi terkiri ati ya ini terkiri ati ya ini terkiri ati ya ini terkiri ati ya terkiri ati ya ini geografi-geografi nya ini eh berapa ya pada dasarnya beliau ini guru yang hebat ya sudah hebat belum agak di SMK ya beliau termasuk penulis buku SMK SMK ya dan juga salah satu ini penggiat robotik Bapak Ibu penggiat robotik ya eh beliau ahli mikrokontrol ya mikrokontrol untuk eh seberapa menarik dari materi yang akan beliau bawakan ah kami persilahkan eh Pak Pebri ya ini Pak Pebri untuk bisa memaparkan materinya silahkan Pak Pebri waktu kami berikan pada Pak Pebri terima kasih Ensign ikan micnya Pak Pebri terima kasih silam Hai 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 silahkan Pak Febi suaranya kelihatannya kurang-kurang teras ya kan hai 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 kita siapinnya Hai 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 123 ya Hai jahat-jahat-jahat-jahat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Bupai Ibu Tungguan Silakan nama saya Dedy Dedy Adi Saya agak sampai ketemu di setuju Semoga hari ini Saya bisa mencari Menangani materi yang ada di Dedy Adi Yaitu ada beberapa Bapak Yang saya share dulu Pak Pak Itu Pak Eko maaf Sudah bisa sharing Dan materi Silahkan Silahkan Sampai selesai Terima kasih Sampai selesai Sampai selesai Sampai selesai Terima kasih Sampai selesai 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 Selesai Ya untuk Ibu Tegak Pertama Ya situ Dengan adanya Konsep Россia Informatika Ituk Kita Either Top Ajarkan pada mereka Mengenai Logika Jadi apa itu logika, kemudian apa itu alkohol itu cuma, jadi Bapak Ibu di babi satu ini bisa menerangkannya secara menarik ya, baik menggunakan aplat ataupun menggunakan media, apa saja, karena algoritma itulah seperti langkah-langkah. Jadi kita bisa menerangkan secara menarik pada mana, bagaimana cara algoritma membuat kopi seperti itu ya, atau bagaimana cara membuat layangan, bagaimana cara membuat apa saja yang menggunakan langkah-langkah. Nah, pada babi satu ini Bapak Ibu bisa berselancar itu ya, dengan anak-anak mengenai konsep publika dan iklimatika, baik dari buku atau buku dari internet. Bahkan di sini ada tambahan, kita bisa melangkah tentang proposisi dan penyataan-penyataan benar atau salah yang berguna dengan logika. Bahkan Bapak Ibu bisa membuatnya lebih kompleks dengan adanya logika informatika, disebut dengan adanya and or, gitu ya. Kalau kita sebut dengan panjangsi, disjangsi, terus masuk, bisa di Bapak Ibu terangkan. Selanjutnya juga disini diterangkan mengenai flowchart, flowchart bisa diterangkan dari apa yang kita sampaikan tadi, contohnya flowchart membuat kopi, flowchart menambahkan dua buah pilihan, sehingga kita siapkan bergiatah menggunakan kontak tersebut untuk menyelesaikan masalah. Setelah tempatnya Bapak Ibu untuk menjurakan masakan ayamnya, jadi ilmu dasar dari informatika. Pada abad ini juga, dari informatika ini, Bapak Ibu juga bisa diteruskan selanjutnya dengan serta minta. Jadi, konsep dari suatu masalah, kita bisa gunakan dengan Mindmap. Jadi, aplikasi yang digunakan yaitu Mindmap. Ini bukan hanya digunakan oleh siswa, tapi orang eksekutif pun disusahaan itu tetap gunakan ini. Untuk membutuhkan ya, membutuhkan suatu program ataupun suatu masalah. Tetapi, saya ini tak asyik sekali kalau kita perhatikan di e-lab ini. Selanjutnya, Bapak Ibu untuk mengetik 10 jari. Bila dasar dari situasi untuk belajar lebih empat, karena kalau mengerti saja tidak profesional maka mau jadi program ataupun itu akan tertampak. Jadi, ajarilah mereka mengerti sepuluh jari dan disini banyak game-game yang bisa digunakan. Banyak laginya ada game-game yang tertentu ikan, gitu ya. Tiga game-game itu berdasarkan waktu. Nah, di sana di game-game tersebut atau di aplikasi juga ada. Itu terangkan mengenai letak, ya, letak dari kelingki gitu, halnya di A gitu ya. Kemudian S, D, E, Kudum atau di F, Kudum, J, 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 Kudum. Subama ini, TR 2 bi-fары οποia dihapal oleh semua siswa di luar kepala, S. berkat mereka sudah terbayang. Di mana huruf I, gimana huruf Seks Ya ber summon. mungkin eh Bapak Ibu bisa membuat game di sini siapa yang paling cepat kalau kita hadiah nilai yang bagusnya yang kedua setelah mengetiknya mantap yang terpenting di sini adalah mereka bisa mengaplikasikan dengan fitur jari ke dalam lepas kejadian tersebut dengan format-format dengan informasi banyak perhatian dari laporan hormat-hormat walaupun mereka juga diajarin mengenai konsep table of content di bagaimana membuat daftar isi yang otomatis tapi cara manual sepertinya akan beragul ya tidak akan tapi melihat dengan oleh kita lagi itu menggunakan apa daftar isinya menggunakan cara malam tadi juga memang di terangkan mengenai oke selanjutnya telah perangkat mengolah katanya sudah oke maka perangkat guna itu bisa kita terangkan kita bisa panjang untuk menyejangnya ya tak bisa disini kalau gigi dari jam dikosokun nah dikosok ini memang yang paling dasar kebelakang cara-cara sang itu ya inmex separate seperti ya oh seperti ya lebih jauh lagi cara apa mengambil dari kodi-kodi-kodi-kodi atau kode kode-kode saya para orang ini di sekolah-angka Hai bahkan yang saya tulis di buku informatika yang lain juga ada konsep makron Hai selanjutnya di perangkat lunak mengolah presentasi Hai nah sangat penting sekali ya baik presentasinya offline ataupun online Hai jadi sekarang menggunakan Hai online setelah langkah guna kata-kata presentasi ya sampai dia bisa presentasi secara profesional mana-mana eh selain kita menerahkan mengenai apa namanya mengenai cara membuat presentasi juga bagaimana supaya anak kita itu diterangkan sebetulnya presentasi gitu yang baik dan menarik Hai atau ketika ada satu siswa juga selalu suatu tema diberangkat pada mereka bagaimana cara membuat presentasi yang menarik setelah itu maka siswa akan diperangkat digital dari file atau dokumen itu bisa jadi digital web selanjutnya 43 komunikasi dan kolaborasi dalam jaringan disini diterangkan mengenai keluargaan digital jadi bagaimana seorang siswa itu sebagai user yang baik harus bisa menerapkan mengenai konsep keluargaan digital ini diterangkan juga mengenai komunikasi dan komunikasi antara dua orang Hai aplikasi terjadi jika Hai saya berbicara anda menerbi dan sebaliknya jika anda yang di sana terangkan juga sebagai pelajar sebagai warga digital tembakan di sini ada lingkungan digitalnya ya ikut belajar sekolah dan ikut sekolah ikut belajar jadi bagian dari lingkungan pelajaran mematakan ICT ICT kemudian akses digital kita literasi digital termasuk etika digital jika logis lebih berangkat menaik ketika digital maka dia akan mempunyai filter dalam berselajar di internet juga supaya anak-anak itu jangan sampai telah melakukan mengenai plagiat di serangkan kepada mereka bagaimana cara tetap menghargai dari urut besar kurung kecil angka dan terangkan terangkan mengenai cara-cara membuat password yang kuat ya cekuran dari urut besar kurung kecil menangkap dan terangkan juga diterangkan mengenai Oh ya Oh jadi siswa itu akan bisa dan jeli menangkap informasi apakah ini uang atau tidak ini lebih sekali untuk siswa karena bisa terbawa oleh saya harus kalau tidak diberikan yang mengenai cara menjalankan informasi yang kuat dan jenis kita waktu setelah itu siswa akan di Hai terangka mengenai Hai wajah safety kemudian virus komputer tadi sudah ditambah di sekitar angkanya mengenai virus virus trojan virus pengkori spyware Hai menurutkit dan polimotik virus dan tetap berpikir disiswa akan mengetahui terakhir di sekitar di sekitar dirinya dan menemukan di bagi juga siswa diterangkan mengenai tapi nomor sepertinya akibat dari suatu Oh tanya kembali ya terakhir di sini terangkan mengenai gambar mengenai aktifkan bahwa Hai siswa tersebut akan berhati-hati kita ada gambar mengaktifkan kemudian juga disini ditangkap mengenai teknik penelusuran ini berguna juga untuk siswa belajar bantuan otak-otak yang lainnya dia punya tugas dan supaya ingin cepat ingin langsung ke temanya maka ada tips dan trik yang bisa diajarkan ya sini terangkan ada pakai n atau pakai or tidak ada pakai bintang ada pakai kutip Hai hasil itu siswa juga akan diajak mengenai cara-cara komunikasi berkomunikasi terutama di sini yang paling penting langsung di komunikasi kelas maya kelas maya juga akan menikmati Google Hangout saya juga sendiri menambahkan sini yaitu untuk games juga ada itu menggunakan kakut selain siswa juga Bapak Ibu bisa menggunakan kakut itu untuk Bapak Ibu sendiri itu membuat soal-soal dengan kakut itu saya gunakan untuk PTK ya dan Alhamdulillah berhasil jadi tidak akan Ruki dalam menggunakan buku dari informasi kaya yang terakhir yang mengenai filmannya jadi siswa itu di ajar tangan naik yang namanya visualisasi konsep visualisasi apa saja di dalamnya itu jenis langkah mengenai pasca produksi ya kita pasca produksi Oh iya kenopsis Asta dan storyboard kalau di SFK ini jurusannya jurusan podcasting atau juga berbentuk musik digital ini ketika arah seni itu akan dilatih untuk mereka membuat video dan video tapi dengan renungannya yaitu nanya storyboard siap langkah dari tiga yang mereka buat itu juga dokumentasikan kemudian alurnya alur proses perbuatan gigi joh dan juga telahkan mengikut dengan tahap ini ya Pak yang ada dalam buku sentik eh roti kakak jadi ini menggunakan bisa menggunakan softwarenya bisa yang paling kecil yaitu filmmaker atau menggunakan atau premium yang paling empat saya juga menggunakan Sony Vegas suri video dan sudah banyak ya sopir-sopir untuk membuat video bahkan di mungkin lebih cocoknya sekarang itu lebih ke smartphone ya sopir-sopir kita bisa saja menangkan di kelas itu tetapi waktunya sangat sikat sehingga itu bisa menerapkan untuk pembuatan ini di dalam buku simpik jadi lebih hati ini itu menggunakan software-software yang berbasis android mereka seperti itu juga diterangkan mengenai ilmu tentang mengambil gambarnya ada kecil-software yang terima kasih telah mengembangkan di dalam buku ini memang kalau satu jurusan ini masuknya ke jurusan logis tapi dikit-dikit Nyal tak buat siswa dari kompetensi kalian apapun bisa mungkin dari saya terima kasih alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh sekarang untuk ini ya itu tadi kalau materinya sudah disampaikan oleh Bapak Pebi dan menarik sekali ya Tio tentang apa tentang buku-buku ini buku informatika SMK salah satunya adalah tentang ini tentang produksi film atau movie ada pun beberapa skill yang salah satu yang perlu kita punyai di lupa tapi sebagai guru adalah salah satunya adalah kemampuan video editing dan di video editing ini di buku SMK dikaji ya dikaji luar mungkin ya masuk banyak kegiatan-kegiatan sekarang itu kalau lomba-lomba dan guru inspiratif apa itu semua best practice data juga menyampaikan ini ya apa namanya jadi memang kita saat ini untuk skill video editing sangat sangat kita kita ya Oke Bapak Ibu mungkin ini ini ya ada-ada ya 10-10 menit ya 10 menit kita mungkin ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa langsung angkapan namanya menghidupkan klik atau face hand kita berikan waktu ya Pak Pebi untuk mungkin teman-teman ada yang mau bertanya ya kita persilahkan ini Hai silahkan teman-teman saya yakin teman-teman yang disini ada guru-guru tersemakan apa namanya punya ini aku punya skill skill skill-skill yang kandang saya punya itu punya dan ini yang perlu di perlu kita apa namanya saling kita kolaborasi melengkapi Hai mungkin ya ada informasi yang belum terdapatkan kemudian kita servis ini kita perbelikan bagaimana silahkan teman-teman yang di yang di sini itu kita berdua semua Iya betul-betul yang menyebabkan waktu Halo Halo teman-teman kita ada apa namanya silahkan bisa di silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih nih informasinya masih terlalu tinggi Pak kalau saya materi ini terlalu tinggi karena kita tetanggaan ya Pak saya dari Garut ini karena apa namanya di kampung gitu ya terus kita fasilitas juga masih terbatas anak-anak tingkat SMA itu masuk pembelajaran mengenal word padahal ekstra gitu seharusnya pelajaran SD gitu kita masih pakai di tingkat SMA masalahnya sebenarnya saya kebetulan ngebimbing pembuatan KTI saya sendiri masih kurang untuk pembuatannya supaya yang otomatis tadi itu lho Pak sempat hari itu ngikutin seminar yang apa namanya penulisannya tetap bisa otomatis terus apalagi datar isi otomatis gitu cuma ya malah udah jelita begini udah agak as jelita sudah ada masih kalau dapat dapat materi-materi yang agak cepat yang asihnya gitu ya jadi harus praktek bantuan gitu ya ya inginnya sih apa namanya gimana nih caranya gitu Pak maksudnya supaya pembelajaran anak-anak ini kan baru mengenal pembelajaran anak-anak ini mereka tidak repot gitu lho Pak kita mengajar di sekolah eh daerah eh petabungan atau dimana gitu ya yang masih caranya caranya itu masih kurang saya juga dulu sempat pernah ya pernah mengajar di sekolah yang kompetenya hanya lima hanya lima ya jadi emak itu penjuangan buat kita gimana satu kelas itu 36 dibagi 10 jadi satu komputer dua orang dua orang itu dulu pernah supaya mereka itu bagaimana supaya mereka itu lebih mengerti dan mereka suka gitu memang sekarang itu kita alihkannya lebih ke yang bersifat bisa box ya online online sini kita bisa mengembangkan Google ya kalau misalnya sarana di sekolah itu kurang kita gunakan online tapi masanya lagi ketika online lagi adalah kuota jadi memang sekarang ini luar biasa ya ketika pembelajaran jaring itu kuota itu memang terhadap untuk buku titik ini yang ada patah tapi patah ini silahkan ketika situasi seperti itu maka gunakanlah yang ada tanya kebapannya operasi atau beberapa yang yang perlu berhasil silahkan di bagi alihkan ke yang lebih telepon di lapangan walaupun ketika kita melaporkan kepada langsung pelayar saya dengan silapus itu tetapi karena di lapangan seperti itu maka bisa saja Ibu membuat lama di buat kita sebetulnya ya jadi sebetulnya lebih keopi di potong gitu ya yang tadinya berapa jam jadi akhirnya di buat untuk yang waktu Bapak Ibu bisa memetakkan dari patah ini mana yang paling harus saya jangkati ya sesuai dengan politik di lapangan ya gitu karena tadi saya ya ataupun memang ketika di lapangan kecara premir keadaan ya memang maka kita susah apa namanya dengan situasi sarananya maka terangkat saja mengenai artikelnya saya dulu artikelnya contoh storypon itu bisa digunakan di kertas nanti kertas kata Ibu silahkan orang tua-orang yang terbuat hari apa saja kopi anda apa-apa tapi tapi buat lebih gambar di buka barat ataupun di putar-putar mereka petirin Hai iya kuruyat yang mengajar silahkan tadi pas menyimak Aduh ini berarti kalau saya lihat di apapun-apun silahkan tidak banyak yang membuat YouTube YouTube iya mereka tidak tidak kita menyenyakannya sebagai apa-apa yang saja itu bisa digunakan buat kalau bisa mereka sarannya ada seperti itu atau misalnya satu siswa kalau atau 13.000 itu beberapa sesuatu bisa jadi siswa yang tidak punya smartphone itu bisa betul-betul pasti akan terus menggali tapi dia beli sama jawaban dari Pak Petri kalau kebetulan saya pengajar di SMT jangan sangat tapi SMT apalagi kalau kita lihat materi 100 ya materi 100 itu memang materi warna saat ini terasa berat dan banyak dari guru-guru ya di wilayah kami itu yang apa nak tetap ini itu memang pendidikannya dari komputer juga dari teki ya dari teki juga satunya kasih teki itu ya karena saya hampir sejak 2013 itu kan TIK kan dihilangkan ya dihilangkan dan berganti BTIK dan BTIK sehingga pun itu tidak maksimal di sekolahan dan tergantikan oleh prakarya sekarang ini banyak yang sudah beralih ke prakarya karena lebih mudah ya katanya lebih mudah membuat kisah daripada kode gitu akan tetapi saya tetap memotivasi teman-teman memotivasi teman-teman ya untuk saat ini kan apa namanya untuk pembuatan soal dan pembuatan soal itu kan kembalikan ke gurunya yang penting saya memotivasi teman-teman gini yang penting RPP dan silapus silahkan sesuaikan dengan ini apa namanya sesuaikan dengan dia yang dengan ini peraturan tetapi pelaksanaan di lapangan di kelas adalah bapak ibu sedikit jalan-jalan ya jadi apa yang tahu keadaan anak yaitu keadaan anak ini kepanjir dengan jadi apa yang akan diberikan misalkan ya itu tapi kalau kebutuhan anak itu di KPI ya KPI untuk dikelas itu ya diberikan itu enggak apa nanti soal itu menurut pandangan ayah ya kalau itu hanya pembijaksanaan itu nanti dibuat soalnya juga seperti itu akan tetapi tetap laporan di kepala sekolah dan pengawas ya bisa disesuaikan dengan ini walaupun kita agak rekonstruksi tetapi ini membantu kita termasuk ya ini ini juga kita praktekan di laman dan ini Alhamdulillah teman-teman sudah juga sudah ada motivasi untuk kembali ke PIK kemarin itu untuk membangkitkan ini semangat teman-teman untuk belajar kata-kata lagi kita mendekati ini agar apa namanya ini ada badan pelatihan dan salah satunya kelas informatika ini sangat menggantung Bapak Ia berkira sebagainya sebagai apa yang kita berbagi itu mungkin teman-teman aja pertanyaan lagi eh ya gitu ada pertanyaan lagi yang bisa dijawab oleh ya Pak tadi membuat pasti masih di sini ya silahkan digunakan waktunya untuk diskusi biasanya ini ah apa namanya Narsum itu juga ya karena ini ini ada banyak yang halangan jadi ini Pak bagi Halo ada lagi kalau tidak ada tidak ada pertanyaan dan apa namanya juga mata bisa tersampaikan nah ini Hai halo objek ini ini untuk baik-baikah ya siap Halo Rego Pak Ari Aksar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baliksalam warahmatullahi wabarakatuh salam Kenapa ya Ari dari Dukasi kelebihan hehehe ini mah tadi masih dari cara sumber ya pak pebi Pak pebi materinya sudah heterogen yang banyak begitu kalau menikapi perkembangan level saat ini ya SMK di sepertahankan saya skill SMK yang hari ini di ekspektasi sama kebutuhan kerja atau lingkungan industri lah tadi udah benar udah arahnya ada yang mengurujuk ke Hai skill aplikasi ofis ya Oh tadi sama Ibu diulas di Oh kira-kira memakinkan enggak misalnya hari ini kita banyak varian editor ofis yang kita gunain di pesa harian tugas ada yang pakai mobile ada yang pakai desktop ada yang pakai quad computing online online ofis gitu misalnya kita pesarin pakai Microsoft Office Hai kurikulum nyamak menggunakan Microsoft Office 2016 misalnya nah sementara di kebutuhan yang yang lebih instan ya anak-anak menggunakan gadget terus situ mereka install aplikasi WPS dan aplikasi editor lainnya gitu memungkinkan enggak anak-anak di diberikan ruang untuk pemilih misalnya atau bahkan mereka mengeksplor lagi misalnya materinya di buku ofisnya ofis 2017 atau 2016 atau mungkin 365 tapi mereka bisa berhasil lebih cepat lagi dari handphone mereka bisa mengedit langsung menggunakan ofis laporan gurunya ini yang perlu di apa namanya perlu dimaksimalkan lagi gitu maksudnya ah alat bantunya itu yang di disiapkan oleh guru siswa diberi pengalaman baru bahwa misalnya dia membutuhkan membuatkan laporan pengedit daftar isi tapi kondisinya darurat pakai handphone aja enggak bawa laptop kera-kera tantangan itu mereka bisa menggabung jawab kebutuhan itu demikian Pak ya terima kasih dari Pak Aryansyah monggo Pak Pefi bisa langsung kita sekalian di mana mereka itu diberikan juga cara menyimpan file ke dalam juga bisa menggunakannya open itu kita gunakan saja cari aplikasi yang mudah yang ringan gitu ya tapi kenal akhir-akhir kena ke tepuknya kekselnya ada apa ke presentasinya bagus nih dari varian saya ini hari ini kita jangan sampai hanya tetap ke dalam komputer yang ada di teks saja laptop tapi smartphone itulah yang sekarang dimirati oleh para siswa dimana mereka itu memang di tengah lagi rumahnya tidak mempunyai laptop atau kompisi tapi dia diberikan perangkannya smartphone tapi akan buat selanjutnya foto itu aplikasi-aplikasi pelajaran mungkin orang tua juga itu kalau penyakit hal yang lain-lain terhormat banyak jenis di Playstore saja kita bisa meminta beberapa aplikasi yang serupa ada website copy ada dari topik dari topnya kita akan ditambahkan mungkin like Oh ya ya saya rasa cukup ya ya apa yang saya sampaikan oleh Pak Bebi cara tercukup ya intinya apa namanya seperti ini ya apa perangkat yang dibutuhkan ya perangkat yang dibutuhkan apa nanti media apa itu saat ini kita bisa mengeksplor memberikan kebiasaan kepada siswa ya kepada siswa yang dipilih memang tidak seperti yang apa nah mungkin kurikulum yang yang dulu ya semuanya itu berbasis pada guru akan tetapi saat ini adalah ini adalah senternya ada pada siswa ya kita memberikan semua seperti halnya seperti yang ditampukan seperti menggunakan ini ya alat pengolah kata ini ya bisa BPS apakah dia menggunakan cloud atau menggunakan desktop itu ada pilihan anak-anak ya karena barang-barang bentuk misalkan seperti editing ya editing video editing video editing video ya misalkan kemungkinan ada anak ini yang misalkan di materi adalah menggunakan kulit atau adob ya cuma adob tetapi anak sudah terbiasa dengan film master sambil duduk ya itu ternyata kita bisa menghasilkan karya tapi bagi seseorang mungkin seperti saya ini kalau dengan apa namanya dengan gadget ya smartphone tuh perasaan kurang bisa tapi ternyata kalau menurut saya dengan capcu bisa jadi capcu dia seperti itu kino master mereka ternyata lebih lincah dan pembangunnya nah itulah yang kita 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 menelit proses melihat asalkan proses memang dikerjakan sendiri ya tadi dan hasilnya seperti itu tetap untuk tutup untuk apa yang dipakai kita kita tidak tidak perlu membatasi karena ini eranya adalah eras seperti seperti yang sampaikan oleh Pak 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 kita tuh ya gitu Pak Ariantah ini mungkin itu yang saya simak dari Pak Tevi ya maaf dan menambahkan sedikit ada teman-teman ada yang ditambahkan apa tidak nih mungkin kita belajar bareng ya belajar bareng sebenarnya Pak Tevi ini ahli mikrokontrol daguin hahaha saya di awal tapi saya lihat saya kira mungkin untuk untuk yang pertemuan SMK berikutnya dia bisa membawakan ini ya untuk apa namanya ini mempresentasikan mikrokontroller budaya teman-teman selain materi yang ada di buka SMK nah karena kalau teman-teman Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan lagi kalau tidak ada lagi nih Pak Bapak Ibu gimana tapi paling cepet ini jam 2.14 biasanya kemarin itu yang SMA kelihatannya sampai jam 5.00 SMA sampai jam 5.00 SMA ada nih yang mau coba 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 Hai saya sering dulu ya ini sekandeng kuliris Hai dia mau dokter kulir ini Pak bisa mengatok misalnya nih pertemuan untuk guru teika gini ada semacam teka tep gitu loh pak ah hal-hal yang yang baru gitu jadi ada nambah ilmunya disitu misalnya Oh ya buat ini yang baru nih seperti ini dicoba dipraktekan nanti laporan gitu ke darah sunggarung gitu bisa nggak ya kalau kayak gitu ya supaya kekoro ya kita kemampuan kita jadi nggak teori aja benar-benar ya tak kita mulai estirasi yang dimulai lagi nanti biarnya apa namanya ya seperti itu lebih siap oke 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 yang bagus beli ya betul supaya kita nggak ketinggalan gitu jadi ada hal-hal baru di perkotaan pun yang di kampung-kampung bisa ngejar gitu loh Pak ya Hai hati yang eh saya tawarkan pada pagi itu ya ada takut belum belum ya pokoknya masih seputar ofis sederhana aja dulu siang dikerjakan karena apa anak-anak belajar untuk 10 jari pun masih tetap sebelah jari aja dipakai susah banget waktu waktu saya sekolah dulu kan kita wajib bisa ya 10 jari itu sampai mata ditutup begitu ya anak-anak sekarang udah aduh Ayo ini aplikasikan sahur ini fungsinya aduh luar biasa sekali nih saya kemarin membuat PTK membuat siswa itu jadi ini ya yang tadinya kukil apabila tadinya sepertinya sudah menguap ketika dikasih ini pantung untuk berubah total jadi ceria ini coba-coba yang udah saya buat berubah total jadi Hai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.